Intro Halo assalamualaikum teman-teman dari Carvlot Apa kabar? Semoga kalian semua sehat sekeluarga Hari ini seneng banget karena gue ketemu lagi dengan salah satu keluarga besar Mitsubishi Tepatnya adalah PIB, Pajero Indonesia Bersatu Jadi hari ini gue lagi ada di Solo Dan besok insya Allah kita akan ikut kegiatan off-road Java Overland X Kita akan muter dari Solo dan insya Allah akan finish di Bandung Di belakang gue ini ada 3 buah Pajero Sport Ini Pajero Sport adalah salah satu SUV yang paling gue favorit Nggak cuma untuk dipakai harian aja Tapi buat off-road pun menurut gue ini sangat handal Kalau untuk speed off-road istilahnya udah merem Udah nggak menjadi satu hal yang baru dan wah buat gue Tapi kalau buat dipakai off-road terutama untuk adventure yang berat Ini baru luar biasa Dan untuk pertama kalinya gue melihat ada 3 buah Mitsubishi Pajero Sport dari tim Radikalem Ini adalah tim dari Sidoarjo berisi ada 3 buah mobil yang ikutan di Java Overland Semuanya Pajero Sport baru Ini ada yang tahun 2017 dan 2018 dengan modifikasi yang kurang lebih semuanya hampir seragam Kalau mungkin teman-teman lihat basic buat mobil off-road ekspedisi Kayak misalnya Land Cruiser Atau misalnya mobil-mobil kayak JK ya Wrangler gitu Itu mungkin udah biasa Tapi kalau misalnya kayak Pajero Sport gini Ini kayaknya menjadi satu hal yang Kayaknya kalau nggak kita lihat Kita bahas bareng Kayaknya nyesel nanti ya Jadi 3 buah Pajero Sport ini dimiliki sama anak muda Nah mantep Dari muda udah sukanya off-road Dan pilihannya atau seleranya luar biasa nih ya Yang pertama yang sebelah sini Ini punya Mas Akbar Terus yang ini punya Mas Yoga Dan yang ujung ini punya Mas Putra Jadi menurut gue Pemilihan Pajero Sport ini sebenarnya adalah satu hal yang tricky juga Tapi sebenarnya kalau misalnya eksekusinya Secara modifikasinya Dan yang pasti bawanya proper Ini bisa jadi mobil yang nikmat banget Gue pengen lihat dulu dari eksteriornya teman-teman Ini eksteriornya bikin seragam semua Kayaknya ini liverynya khusus nih Buat Java Overland Jadi mobil ketiganya ini Kalau kita lihat sekilas semua kayaknya Wah takut gampang ketuker ya Paling ngebedainnya kayak misalnya dari Plat nomornya Membedanya dari situ aja sih Kita lihat dulu untuk bagian depannya Jadi ketiganya ini semua grillnya udah dicopot Karena ini dipasang wins Yang emang posisinya itu dia mesti ngorbanin grill Mungkin sebenarnya agak lucu juga Kalau tetap ada grill aslinya Tapi dipotong gitu ya Jadi ciri khasnya gak bener-bener hilang Nah untuk winsnya Ini pake 8274 ya Yang seri 70 Tapi dia drumnya udah dimodif Karena drum udah dimodif Jadi dia bisa pake seling yang lebih panjang lagi Dan ini selingnya udah diganti Pake seling yang plasma temen-temen Jadi bagian depan Bumper custom Disini masih modelnya semi-bulbar Terus ke bagian sininya Udah model yang pipa-pipa Dan terus nyambung semua Sampai ke roll cage-nya Jadi roll cage-nya ini Karena dia di luar posisinya Jadi dia ikut ngelindungin juga Untuk si body mobil ya Dari misalnya ada Bebatuan Atau misalnya ada pohon disini Jadi mau mobil yang Misalnya di Mas Putra ini Atau yang di Mas Yoga Atau yang Mas Akbar Terus semua roll cage-nya sama Jadi Kalau kita lihat desainnya Bagian atasnya Dia juga ada yang Pelindung Kalau misalnya ada pohon ya Jadi kalau pas lagi nyender gitu Ini dia nih Yang menjadi penjaga mobilnya Terus kalau ngeliat ke atas juga Dia itu segala macam parts Udah ditaruh di roof rack Di bagian depan gue lihat Ada sharep as roda Bahkan ada sharep winch juga disini Terus beberapa parts lain Konci-konci semuanya Lengkap Tapi kalau ngomongin Untuk roof rack atas Ini ada yang unik teman-teman Kalau di mobilnya Mas Putra ini Dia itu ada tanky Yang isinya air bersih Air bersihnya Aksesnya disini Jadi ini katanya Emang air minum? Semoga udah bener nih Disi air minum nih Takutnya disi air mentah Ini revolutionary banget nih Ini nih Jadi Kita kalau lagi Silahnya berhenti bentar Butuh kayak air Apa? Aksesnya Gampang banget Baik lagi ke bagian depan Jadi tadi itu Winsnya itu Sama semua Kayak misalnya Di mobilnya Mas Akbar juga Pake 8274 Ini mobil Mas Yoga ini Dia pake yang M40 ya Yang seri lama nih Yang tahun 90an Dan dia posisinya lumayan unik Karena dia posisinya agak ke atas Dan dibikin Ngedongah ke depan Nah Selain itu Ketiga mobil ini Kalau misalnya gue liat Spesifikasinya emang bener-bener untuk Off-road berat banget ya Atau ekspedisi Karena dia ada sling Yang udah diikat ke gardan Supaya jadi Kalau ketemu lumpur yang dalam Yaudah Si bagian sling ini aja Yang akan kita pake Buat tarik Jadi double line Jadi tarik kesini Yang diangkat Jadi adalah Gardannya teman-teman Supaya Kalau ketemu kubangan yang dalam Dia itu Gak cuma bodinya yang keangkat Tapi segardannya Sekai kakinya itu juga keangkat Keluar dari kubangan Oke Sekarang kita akan ngomong buat kaki-kaki Jadi kaki-kakinya Ketiganya ini udah pake Gardan seri 80 ya Karena pake seri 80 Dia itu kan bonggolnya ada di kanan Karena ini masih pake Transfer case dari Pajaro Sport Jadi Ini dia yang dibalik justru Yang di kalahin adalah bonggolnya Jadi bonggolnya itu posisinya di kiri Tapi sisanya Itu semua masih tetep dipake Kayak misalnya si Radius armnya VX Terus juga untuk tear outnya Itu semua masih pada dipake Bahkan sistem suspensinya juga Masih gak berubah temen-temen Jadi Dia itu untuk pairnya Ini semua masih pada pake pair Untuk VX ya Terus abis gitu Bump stopnya di dalam Dan untuk shock breakernya Semuanya sama pake emulsion Kalau yang ini pake fox Untuk yang disini pake bill stain Terus juga satu lagi Untuk yang mobil mas akbar Dia pake shocknya Provender Yang ini tapi ada reservoirnya Jadi selain pake gardan bawaan dari seri 80 Ini buat final gearnya juga tetep pake final gear bawaannya Yaitu 1 banding 4 11 Itu sebenernya high banget Kalau kita gak pakenya di Pajero Sport Biasanya orang pake 488 Atau 5,2 Tapi kalau di Pajero Sport Karena dia rasio dari gearboxnya itu sangat low Jadinya untuk final gearnya Pake 4 11 Lebih dari cukup Sekarang kita lanjut Liat yang suspensi belakang Teman-teman Jadi sama ya Pake gardannya juga pake gardan seri 80 Land Cruiser Dan sistem semuanya untuk suspensinya Masih tetep bawaannya Pajero Sport Jadi dia itu modelnya pake 3 link yang belakang ya Ini link yang pertama Disini Ini kan link yang kedua Dan yang ketiganya ini Untuk link yang lateralnya ya Atau traction barnya Sementara untuk shocknya Itu samaan kayak yang depan ya Tapi ada tambahan bump stop hidrolik Untuk bagian yang belakang Terus yang unik juga Ini bagian belakang ada wings juga Semua pada pake Warren M8000 Tapi posisinya Ini posisinya gak bener-bener di ujung sini ya Dia agak dibikin lebih masuk ke bagian dalam sini Karena katanya pengalamannya Kalau ditaro di bagian ujung sini Udah berapa kali suka pada kena Winsnya kena sini Yaudah akhirnya Di bengkaradi kalem Itu dibikin Arahnya dia lebih ke dalam lagi Untuk posisinya Sekarang kita lihat dulu Untuk bannya teman-teman Jadi bannya Ini semua udah pada pake ban Ukuran besar semua Kayak misalnya ini Mobil yang dipake sama Mas Putra Ini pake bannya Delium Extreme Expedition Ukurannya 37 Lebar 12,5 Dengan velgnya Ini adalah velg Daytona Bitlock Ring 16 Jadi kalo kayak velg Itu sama bannya kurang lebih Spesifikasinya hampir sama semua Cuma bedanya Kalo untuk yang Mas Yoga Ini pake Badak Extreme Dan ukurannya sedikit lebih kecil Yaitu 35 10,5 Sekarang kita ngomongin Untuk bagian belakangnya Teman-teman Jadi mau mobil yang ada Di Mas Akbar Di Mas Yoga Dan juga di Mas Putra Itu kurang lebih sama Jadi bagian belakangnya Posisi sebelah kanannya Ini untuk ban serep Dan ngomong-ngomong Ini ban serepnya Itu dia Kalo persyaratan di event Itu harus sama Secara ukuran Dan juga kembangannya Sama yang dipake di keempat roda Nah balik lagi Ini tire hangernya Dia juga keintegrasi Jadi untuk gantungan ban serep Atau tire hangernya Ini dia menyatu Sama roll cage ya Jadi udah Semuanya itu nyambung Untuk yang roof rack Untuk yang si slider ya Atau footstep Dan pemper depan Oke balik lagi Sini di belakang Ini ada satu tas Ini kalo di Offroad Expedition Ini jadi satu hal yang Manfaat banget Kepake banget Jadi tasnya kita gantung Di ban serep belakang Di mobil lain juga ada Ini ban serepnya ini Eh sorry Ini tasnya ini Dia bisa untuk masukin Segala macem Perintilan yang sifatnya Nanti bakal diturunin lagi Dipake lagi Langsung dinaikin lagi Jadi daripada keluar Masuk mobil Bikin kotor juga Mungkin kalo ada berlumpur Kayak strap Perintilan cycle Bisa ditaro disini Dan nanti kalo Offroad Expedition Itu kita tetep bawa Ada satu gantungan lagi Yaitu kita bawa Kantong plastik sampah Jadi kantong plastik sampah Itu wajib dibawa Karena kita gak boleh Ninggalin yang namanya Sampah sama sekali Jadi kita Udah kelar camping Kita paginya itu Ngeberesin lagi Si plastik sampahnya itu Kita bawa di mobil Nanti begitu kita ketemu Ke jalan umum Udah ketemu tempat Yang emang untuk Pembuangan sampah Baru deh kita lepas Lanjut lagi Di sisi kirinya Ini buat Naruh jerigen solar Gua hampir bilang Jerigen bensin Lupa Mesinnya solar Jadi jerigen solar Ini disini ada 2 Ini kurang lebih Kapasitasnya Sekitaran 15-20 liter Kayaknya kalo yang tebel 20 liter Jadi total bisa bawa 40 liter Serap solar Terus kalo misalnya Gua buka temen-temen Ini udah dilepas Konciannya Ini enteng banget Dan ini salah satu Modifikasi yang gua suka Dan mungkin temen-temen bisa contoh juga Jadi dia menggunakan bearing Kayak buat bearing roda gitu Disini Atas bawah Terus atasnya juga Masih diikat kesini Jadi dia selain Enteng Dia juga kuat nih Temen-temen Padahal ini bannya Gak main-main loh Ukurannya 37 yang dibawa Sekarang kita coba buka Temen-temen Liat bagian belakangnya Nah Ini dia Ini gua suka Ada lacinya dibawah Ini custom made juga Di bengkel Radical Jadi Ini fungsional banget Kita coba buka Temen-temen Kunciannya Dua buah ini aja Terus kita tinggal Tarik keluar Nah Modelnya pake kayak ginian nih Ini fungsional banget Dan ini panjang ya Terus Sampai kesana Jadi semua yang dibawa nih Kali lagi Offroad Expedisi Final Gear Ini wajib dibawa Ada as roda juga Gemuk Selenoid Twins Oli Temen-temen yang lain Semua ada disini Ini juga termasuk Untuk yang bagian kanan ya Temen-temen Terus bagian atas Ini untuk urusan yang lebih enteng ya Jadi teorinya gitu temen-temen Kalau mau efisien Yang berat itu ditaruhnya di bawah Buat yang di bagian atas Itu buat hal yang lebih ringan lagi Jadi Kalau sesuatu yang udah lebih ringan Kayak buat alat masak Apa Itu udah mulai taruhnya disini Bentar yang di bawah tadi Ini kayak spare part ya Urusan yang besi-besi Yang pelumas-pelumas Itu posisinya ada di bawah sini Cukup fungsional Bukan karpetnya maksudnya Ininya Laksinya Sekarang kita ngomongin Buat mesinnya Jadi temen-temen tau kan Kalau yang Dakar itu kan Dia pakai mesin yang Part N15 Asli kurang lebih 180 HP Torsinya 430 Nm Di mobil ini Yang ada di tim Radicalm ini Semuanya juga masih Pakai mesin part N15 Mesinnya sebenarnya Relatif masih standar Temen-temen Seperti ini misalnya Di mobil Mas Yoga Ini mesinnya ini Relatif masih standar Karena emang lebih dari cukup Palingnya dimodifikasinya itu Untuk downpipe Dan juga headernya Jadi untuk header Downpipe Udah dirubah Nah Terus selain itu Paling yang diubah itu Adalah untuk alternatornya Temen-temen Oke Sana Di bawah sana alternatornya Alternator dirubah Jadi 140 Ampere Sementara untuk akinya Ini juga udah Di double semua ya Di tiap mobil Kayak misalnya Di mobil Punyanya Mas Yoga ini Ini udah pakai Aki tambahan Yang aki kering Masing-masing Itu 80 Ampere Nah terus Ketiga mesin di mobil ini Semuanya itu Modifikasinya Relatif sama Semua Kecuali bedanya Untuk di Pajero Sportnya Mas Akbar ini Yang Menggunakan Intercooler tambahan Ini intercooler tambahannya Pakai ukuran Lebih besar disini Untuk bisa Lebih Ngeoptimalin lagi Tenaga ya Intinya Pasokan udara Yang masuk ke turbo Itu Dia lebih dingin lagi Dan lebih optimal Lagi untuk tenaganya Oke Sekarang sebelum kita Ngeliat kabin bagian depannya Gue pengen liat dulu Kabin bagian belakangnya Ini barang-barangnya Masih pada penuh semua Belum diberesin Tapi pada intinya Ini semua Masih kondisinya Bisa ngebawa Lima orang ya Tiga di belakang Ya pastinya Dua di depan Ini ada cargo barrier Juga teman-teman Ini jadi salah satu Perangkat yang Wajib juga Sebenarnya Kalau kita ada Barang-barang yang Sifatnya Nggak dimasukin Kedalam kotak ya Atau laci Ini juga ada Beberapa helm Di sini Ini bukan helm Untuk kompetisi Ini kayak helm Sepeda atau helm Skateboard gitu Yang fungsinya Sebenarnya Kalau misalnya Kru lagi ada Di dalam track Terutama di medan yang berat Sangat disarankan Menggunakan helm Itu dia Helmnya Ini kenapa Helmnya lucu-lucu banget Sekarang kita lihat Ke bagian depan ya Teman-teman Oke Bismillah Assalamualaikum Wah Pasti dalam Bener-bener rasanya Emang lagi ada di mobil Pajero Sport standar aja ya Soalnya Yaudah Kan nggak ada Roll cage di dalam Roll cage-nya kan di luar Terus semuanya relatif Di bagian dashboard-nya ini Udah Standar tuh Yaudah Kayak lagi nyetir biasa aja Paling bedanya ini Ada tambahan Kotak disini Untuk segala macam Switch ya Atau untuk Panel tambahan aksesoris Terus juga Untuk layoutnya Nggak ada yang dirubah Sama sekali Jadi masih nyaman Paling ini tambah Untuk lockernya aja Tadi yang lupa gue infoin Ketiga mobil ini Semuanya menggunakan ARB airlocker Jadi ada Untuk aktifasinya ya Nyalain kompresor Ini untuk yang belakang Lockernya Ini untuk lockernya Yang depan Kita matiin dulu Terus lain itu Seatbel kan juga Yaudah Kalau ekspedisi Pake yang standar aja Tiga titik Itu udah boleh Kan bukan lagi balap ya Kalau lagi balap kan Minimal harus Empat titik Coba kita ngintip Sebentar nih Ini yang Pajero Sportnya Mas Putra Tuh Sama semua temen-temen Nggak ada yang merubah Masih full standar semua Oh iya Ini paling di atas sini Dia ada mono lever ya Atau ada Switch nih Untuk Ngemajuin Atau Ngarik Si Slingwinds Jadi dari sini nih Kita kalau untuk Ngewindsnya Udah Yang lain standar Door trimnya juga Mesti standar Karpet-karpet aslinya Masih ada Semuanya Paling karpet tambahan Aja nih Di sini Jadi yaudah Kalau lagi di dalam Ya Nggak nyangka ya Begitu kita ngeliat keluar Mobilnya ternyata Seradikal ini Kita dibantu Om Japung nih Di sini Dari tim Radikal Yang akan coba Nyalain mesin Wah Oke Ini yang mobilnya Masakbar Posisi udah dinyalain Kita coba ke belakang Buat denger Gak sih Om Si Hahaha Asik banget Ini mobilnya Kayak gue bilang tadi Downpipe Header udah diganti Dan bedanya Ini mobil Masakbar Ini Untuk intercoolernya Udah diganti Yang ukuran Lebih besar Asik banget Terima kasih Om Japung Terima kasih Oke teman-teman Sekian dulu Untuk video reviewnya Kali ini Pajero Sport Merilik Radikalem Nah sebelumnya Kalau ada yang penasaran Radikalem itu apa Gue kira Itu maksudnya adalah Radikal Mungkin Radikal Dan kalem ya Di saat yang bersamaan Tapi ternyata enggak Radikalem itu Ternyata diambil dari Bahasa Jawa ya Radi dan kalem Yang artinya Agak kalem Padahal enggak ada yang kalem Dari ketiga mobil ini Kita dikerjain semua Dan sebelum penutupan Gue mau samperin dulu nih Teman-teman dari Radikalem Ini para generasi mudanya Di sini nih Terima kasih nih Udah boleh nge-review mobilnya Selamat off-road Semoga lancar Semuanya Sama-sama Sama-sama Kita ketemu lagi Nanti di dalam track Sukses Sehat-sehat semua Oke teman-teman Sekian dulu Terima kasih udah nonton Sehat-sehat juga Buat kalian dari keluarga ya Sampai ketemu lagi Di video The Car Vlog Yang berikutnya Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax